Sebuah kasus yang mengerikan sempat mengemparkan di beberapa media sosial. Kasus itu terjadi kepada seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil sekitar 9 bulan. Wanita tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, dengan luka tebasan senjata tajam yang berada tepat di kepalanya. Dan perut dari si wanita itu juga terbelah menjadi dua bagian. Hingga terlihat janin seorang manusia yang masih bernapas berada di antara perut itu. Dan janin itu masih hidup meskipun sudah berlumuran banyak percak merah dari ibunya yang sudah tidak bernyawa. Menurut keterangan yang saya dapatkan di beberapa artikel di pos berita nasional. Diketahui bahwa wanita yang menjadi korban atas kekejaman tersebut, bernama Ernie Susanti yang berusia sekitar 29 tahun, dan bertempat tinggal di desa Tanjung Jaya di kecamatan Sungai Serut di kota Bengkulu. Pelaku yang melakukan kesedisan itu adalah Romy Septiawan yang berusia sekitar 30 tahun dan pria itu adalah suami dari korban itu sendiri. Menurut keterangan dari sumber berita, Romy Septiawan memenggal kepala dari istrinya karena sebuah rasa sakit hati, hingga rasa cemburu buta yang memuncak di dalam dirinya. Dan setelah melakukan pemenggalan itu, dia kemudian membelah perut dari istrinya dan mengeluarkan janin seorang manusia di dalamnya. Beruntungnya bayi itu masih bisa diselamatkan karena Romy Septiawan seperti merasa tidak tega untuk menghabisi bayinya itu sendiri. Sebelum saya kembali melanjutkan kisah ini, saya ingin kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah dan kasus yang terjadi ini. Dan saya juga mengajak untuk senantiasa berdoa, agar kisah dan kasus yang mengerikan itu tidak terjadi dengan kita dan keluarga terdekat kita. Kisah ini terjadi kepada seorang wanita yang bernama lengkap Ernie Susanti. Ibu muda itu berusia 29 tahun dan memiliki dua orang anak-anak yang pertama berusia 4 tahun dan anak kedua adalah bayi yang terkait dengan kasus ini. Suami Ernie bernama Romy Septiawan yang berusia 30 tahun. Ernie bersama Romy adalah sepasang suami istri yang hidup sederhana. Mereka adalah seorang pedagang cabai di desa itu. Sehari-hari mereka kebanyakan berdagang dan mengurus anak pertama mereka. Di awal pernikahan dan juga setelah memiliki anak, kedudupan Ernie dan Romy terasa sangat harmonis. Di mata tetangga sepasang suami dan istri itu dikenal baik, sopan, dan sering bersosialisasi. Namun perubahan yang terjadi dengan keluarga itu diketahui karena persoalan Romy yang sering berjudi. Ernie sering marah kepada Romy karena suaminya itu selalu pulang larut malam. Ernie Susanti yang sedang hamil perasaannya sering tidak stabil. Beberapa kali pertengkaran antara mereka terucap kata-kata yang tidak pantas. Romy sebenarnya ingin berhenti bermain judi. Namun dia sepertinya sudah kecanduan dan tidak bisa lepas dari permainan haram itu. Judi seperti melekat di dalam kepalanya dan ketika sehari saja tidak memainkannya. Kepalanya seperti pusing tujuh keliling. Hingga beberapa kali dirinya sering lupa dengan kehidupan nyatanya. Romy sebenarnya paham judi perlahan-lahan menghancurkan kehidupannya. Uangnya sering habis dan dirinya sering meminjam uang modal dagangannya. Hal itu yang membuat ia sering bertengkar hebat dengan istrinya. Romy tidak habis pikir dengan kelakuan suaminya itu. Setelah dirinya mengandung anak yang kedua hobi dari si suami malah makin menjadi. Uang dari tabungan mereka hampir habis. Dan beberapa kali Romy kekurangan modal usaha karena uangnya dipakai untuk berjudi. Dan ketika Romy bertanya kepada suaminya itu persoalan uang modal. Si suami selalu menjawab bahwa pasti akan terganti jika dirinya menang berjudi. Judi adalah sebuah ironis yang terjadi di jaman yang serba modernis. Perkembangan judi yang kini berganti wajah pada dunia digital. Membuat para penjudi seperti diberikan kemudahan dalam melakukan aksinya. Dengan slogan bisa melipat gandakan uang dengan cepat dan mudah. Tidak heran banyak yang awalnya coba-coba malah terperangkap dalam candu akan hawa nafsu. Judi adalah momok yang menakutkan. Sekali saja terjebak maka akan terpendam selamanya di sana. Janji dari instansi terkait mengenai pemberatasan judi hanya sebuah kata-kata semu. Buktinya judi masih saja beredar di kalangan masyarakat. Mereka yang bermain di sana seperti tidak takut akan ancaman hukum dari instansi terkait. Singkat cerita kehidupan dari keluarga Ernie semakin hari semakin berantakan. Mereka sering bertengkar hingga beberapa kali terdengar oleh tetangga terdekat. Usaha mereka diambang kehancuran. Modal yang seharusnya bisa diputar malah semakin sering digunakan untuk berjudi. Namun karena kejadian itu Romy seperti tersadarkan. Penghasilannya semakin menipis sementara judi sering membuat ia harus menangis. Romy perlahan mulai berhenti berjudi karena sadar uangnya berjuta-juta sudah habis di sana. Walaupun diambang kehancuran, Romy mencoba untuk kembali membangun usahanya. Romy juga mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan istrinya. Karena setelah mengenal judi dirinya seperti terpaut jauh jaraknya dengan istrinya. Keharmonisan keluarga seperti terdengar sebagai sebuah kenangan di masa lalu. Karena judi, Romy hampir kehilangan segalanya. Dan nyata benar adanya, istrinya sudah tidak memberi kehangatan seperti di awal pernikahan di antara keduanya. Atas semua perlakuan yang dirinya lakukan terhadap istrinya karena persoalan berjudi, istrinya seperti belum bisa percaya kepada Romy sepenuhnya. Istrinya juga seperti masih memendam rasa kecewa amat dalam terhadapnya. Karena dirinya, usaha yang mereka bangun itu hampir bangkrut. Tetapi Romy tidak patah semangat dirinya mencoba untuk mengembalikan semuanya seperti semula lagi. Namun keharmonisan itu satu dua bulan tidak kunjung hadir. Bahkan mereka kembali bertengkar karena istrinya tidak memberikan password ponselnya. Romy merasa tidak terima jika istrinya tidak memberikan password ponsel itu. Karena Romy curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Sudah hampir empat bulan, Romy tidak mengetahui password ponsel dari istrinya itu. Dan ketika Romy mencoba untuk bertanya, istrinya hanya diam dan langsung masuk ke dalam kamar. Bahkan beberapa kali, istrinya sering adu fisik. Demi mempertahankan kerahasiaan password ponsel miliknya. Romy semakin hari semakin curiga dirinya merasa ada orang ketiga dalam hubungan mereka. Karena tidak mungkin jika tidak ada sesuatu, istrinya sampai melarangnya untuk mengecek ponsel miliknya. Kecurigaan Romy itu semakin bertambah ketika dirinya bercerita ke salah satu temannya. Dan teman itu juga berpikiran yang sama dengan Romy. Pasti ada pihak ketiga jika sudah main rahasia gitu. Setiap hari Romy meminta password ponsel itu ke istrinya. Namun tetap tidak mendapat jawaban darinya. Bahkan Romy pernah mengancam untuk menghancurkan ponsel itu. Namun tanggapan istrinya tetap bersikuku tidak memberikan password ponsel itu ke Romy. Dan pada kamis malam kesabaran Romy sudah tidak bisa dibendung. Amarahnya memuncak karena setelah dirinya meminta password untuk kesekian kalinya, istrinya tetap menolak untuk memberikan. Istrinya bahkan sampai marah dan mengungkit masa lalu Romy yang kelam. Romy sudah hilang akal di kepalanya sudah dipenuhi rasa amarah. Nafri yang mengebum membakar semua logika yang ada. Ini semua sudah berakhir. Bisikan-bisikan itu yang terdengar terus menerus. Harga diri sebagai seorang suami dipertaruhkan oleh sikap dari istrinya. Romy pada malam itu tanpa petunjuk dari hati Nurani. Memutuskan untuk membunuh istrinya. Romy mengambil sebilah tajam sesekali menatap wajah dari istrinya. Dan kemudian langsung menebas leher dari istrinya. Istrinya yang sedang hamil tua itu seketika langsung tidak bernapas. Setelah istrinya tewas, Romy kemudian membedah isi perut istrinya. Mula-mula membelahnya menjadi dua bagian. Menyayat beberapa daging perut istrinya. Dan setelah mendapatkan kepala dari anaknya. Romy kemudian meletakkan bayi itu di samping mayat istrinya. Romy menetap wajah dari istrinya. Yang sudah banyak berumuran bercak merah. Dia melihat wajah itu sudah pucat dan sudah tidak lagi bernapas. Pada saat itu Romy seketika meneteskan air mata di kedua bola matanya. Ada rasa penyesalan yang dirinya rasakan. Saat melihat kejadian yang mengerikan yang dirinya lakukan tersebut. Romy setiawan selanjutnya memutuskan untuk pergi meninggalkan tubuh dari anak dan istrinya. Dia kemudian mencoba melarikan diri dan mencari tempat persembunyiannya. Namun ternyata usahanya itu gagal. Dia akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di wilayah kota Bengkulu. Dan atas sebuah tindakan yang sudah dirinya lakukan, Romy setiawan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu di mata hukum setempat. Menurut beberapa sumber keterangan, Romy setiawan kemudian diponis hukuman 20 tahun kurungan penjara. Semoga dari kisah ini kita semua mendapat pelajaran penting tentang makna menghargai pasangan hidup. Terlebih pada kasus itu berawal karena sebuah kesalahan dari sang suami. Yang memiliki hobi berjudi dan menghabiskan banyak materi dalam permainan tersebut. Hingga rasa kecewa dari seorang istri begitu tinggi, membuatnya berpikir ingin pergi tapi tidak berani untuk melakukan keputusan besar tersebut. Hingga keributan demi keributan itu terjadi menjadi sebuah klimaks yang begitu sangat mengerikan. Terima kasih telah menonton!